Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Blitar biasanya identik dengan Bapak Proklamasi Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Namun, tahukah Anda bahwa Blitar ternyata memiliki banyak pesantren hebat? Di video kali ini kami akan bahas mengenai pesantren di Blitar yang paling recommended. Pada bagian pertama, kami sudah menampilkan tiga pondok pesantren terbaik di Blitar, yaitu pondok pesantren Nurul Ulum, pondok pesantren Mamba Ustole Hindua, dan pondok pesantren Al-Kamal Blitar. Sekarang kita akan simak tiga pondok pesantren terbaik lainnya yang ada di Blitar. Pondok pesantren Apis Sanan Gondang Selanjutnya adalah pondok pesantren Apis Sanan Gondang. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam berbasis salaf yang didirikan oleh Mahaguru Muhammad Jamhuri, yang terkenal dengan nama Kihaji Sodek Jammanhuri atau juga Kihaisanan. Kala itu, beliau mendirikannya pada sekitar tahun 1939. Berselang beberapa tahun setelah berdirinya, perkembangan pesantren Apis Sanan Gondang menjadi sangat pesat. Para santri dari berbagai penjuru daerah mulai berdatangan untuk menimba ilmu. Sistem pengajaran yang sebelumnya hanya berbentuk bandongan atau weton dengan sejumlah kitab kuning untuk tahap selanjutnya telah mulai menerapkan sistem madrasah. Adapun keunggulan yang dimiliki pesantren salaf ini adalah Kemudian selain pendidikan pesantren, dan Apis Sanan Gondang juga menyelenggarakan pendidikan formal jenjang SD, SMP, dan SMK. Alamat lengkapnya Jalan Desa Gondang No. 28, Gondang Gandasuri, Blitar. Ponduk pesantren Mambaul Hikam, Blitar. Berikutnya adalah ponpes Mambaul Hikam. Pesantren yang didirikan pada tahun 1930 oleh Kihaji Abdul Khofur ini bisa disebut memiliki harisma dan reputasi seperti pesantren besar lain di tanah air seperti sarang, rirboyo, kediri, sidogiri pasuruan, dan semacamnya. Mengenai sistem pembelajarannya, sejak berdiri hingga saat ini Mambaul Hikam tetap berbekang teguh dengan sistem salaf. Hanya saja, proses belajar mengajar dilakukan secara klasikal dengan membedakan santri sesuai kemampuan yang dimiliki. Pihak pesantren sendiri telah membagi tingkatan materi yang akan dibebankan kepada peserta didi dari MI 6 tahun, MTS dan MA 3 tahun, Pasca Aliyah Putri 2 tahun, dan Madrasa Intidhor. Kemudian untuk bisa memacu kemampuan menyerap materi yang disampaikan, pihak pesantren dalam metode pengajarannya menggunakan metode Bahasul Masail, pengkajian Kitab Salaf, Sorogan Kitab Kuning, Sorogan Bin Naldor dan Bilhoib, Istimaul Quran. Bahkan untuk mereka yang mengharapkan ijazah, pihak pesantren juga menyelenggarakan kejar paket B yang setara dengan SLTP dan paket C yang setara dengan SLTA. Alamat lengkap pesantren Jalan Raya Mantenan, Wonorejo, Slemanan, Udanawu, Blitar. Pondok pesantren Bustanul Muta'alimin Selanjutnya adalah Pondpes Bustanul Muta'alimin. Pesantren yang satu ini bisa dikatakan sebagai pesantren tertua yang ada di Blitar. Tepatnya, Bustanul Muta'alimin didirikan pada tahun 1873. Adapun pendirinya adalah Ki Haji Abu Suja. Mengenai praktek pendidikannya, PPBM mempunyai tiga program peminatan yakni Tafid Al-Quran, Pendalaman Kitab Kuning, dan Pengembangan Bahasa. Ketika masuk ke PPBM atau Pondok pesantren Bustanul Muta'alimin, para santri diarahkan untuk mengambil salah satu dari tiga program tersebut. Adapun sistem pembelajarannya tetap menggunakan metode salaf dan kitab kuning sebagai acuan utamanya. Selain ciri khas salafilainya, PPBM juga tidak ketinggalan mengambil langkah mendirikan sekolah formal untuk menunjang keilmuan para santri. Sehingga selain mengaji, santri-santri juga diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan formal yang sudah terintegritas dengan pesantren, baik di tingkat SMP dan tingkat SMA. Dalam kegiatan sehari-hari, santri akan menimba ilmu selama 24 jam, baik dari pengetahuan, ibadah, amalia, dan rutinitas sehari-hari yang didasarkan para kitab yang dibelajari. Kemudian terdapat kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diikuti para santri, diantaranya seni baca Al-Quran, seni kaligrafi Arab, pidato, pencah silat, sepak bola, bola voli, pramuka, broadcasting radio, dan solawat. Halamat lengkapnya, Jalan Sungai Hilir, Kauman Kecamatan, Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.